Alhamdulillah Alhamdulillah Kembali lagi di Islam Itu Indah Buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung Di Islam Itu Indah yang baru selesai sholat subuh Kita ingatkan kembali tema kita Hari ini kita bahas adalah berbicara Tentang hati yang telah sakit Nanti kita akan jelaskan kembali ya Sebelumnya kita ingatkan lagi disini juga sudah hadir Ada sahabat saya Lia Waode Di sebelah kiri tepuk tangan buat Lia Waode Dan di sebelah kanan saya ada para guru-guru besar Luar biasa Masya Allah ada Ustadz Abi Maki Dan juga ada Sheikh Ali Jaber Tepuk tangan dong Bu Masya Allah nanti akan memberikan atau sharing ilmunya Kepada kita semua nih luar biasa Dan kita ingatkan kembali lagi berbicara tentang Hati yang sakit ini tadi dijelaskan bahwa Bukan sakit hati yang karena memang disakitin orang ya Bu ya Tapi hati yang sakit Yang sudah sulit atau mungkin Semakin menjauh dari Allah Maksudnya seperti itu Nah sekarang kita cari tahu lebih jauh lagi Seperti apa sih Ciri-ciri Orang yang hatinya jauh dari Allah Hingga dipenuhi oleh penyakit hati Mau tahu gak Bu? Mau tahu aja mau tahu banget Jangan-jangan kita termasuk ya Kalau gitu kita cari tahu aja langsung deh Tepuk tangan buat Ustadz Siam Silahkan Ustadz Siam Terima kasih Mas Ustadz Yang maaf dimuliakan Allah SWT Sebelum Allah menyebutkan bahwasannya ada penyakit hati Ada penyakit di dalam hatinya manusia Allah terlebih dahulu menyebutkan bahwasannya Allah kunci mati hatinya Jadi sebelum sakit dikunci dulu Allah kunci mati hatinya Allah kunci Jadi kita dikasih otot Bu Kita dikasih otot Ketika otot ini tidak kita latih Maka otot ini kinerjanya akan berkurang Allah kasih kita Bayangkan kalau ada orang yang misalnya koma di rumah sakit Selama enam bulan dia tidak sadarkan diri Ketika dia terbangun daripada komanya Ketika dia berdiri Apakah dia bisa langsung berjalan? Bisa jadi dia jatuh Kenapa? Karena otot kakinya tidak pernah dilatih Tidak pernah dipakai Begitu pula dengan hati Ketika Allah kasih kita anugerah hati Lalu kita tidak pernah pakai hati tersebut Maka otot hati ini Maka hati ini tidak akan bisa bekerja dengan baik Dan pada saat itulah penyakit hati masuk Dan hatinya menjadi mati Dan hatinya menjadi berpenyakit Di dalam hatinya ada penyakit Lalu Allah tambah lagi penyakit tersebut Lalu berbicara tentang Seperti apakah ciri-ciri orang Yang ada penyakit hatinya Jemaah Jangan pernah ketika kita mencari ciri-ciri Lalu kita melihat tetangga kita Wah ini tetangga saya banget Ini mati hatinya Jangan Tapi kita bercermin pada diri kita Ingat di surah An-Nazi'at Allah jelaskan Wahai Musa Tanya kepada Fir'aun Tidak adakah keinginanmu Fir'aun Untuk perbaiki dirimu itu Tidak adakah keinginanmu Fir'aun Untuk kembali menyembah Allah Tidak adakah keinginanmu Fir'aun Untuk melepaskan semua kesombonganmu Artinya apa? Fir'aun pun masih ditanya sama Allah Masih ditanya sama Nabi Musa Masa kita mau langsung tuduh orang Emang kita Tuhan? Masa kita mau langsung tuduh orang Kamu penyakit hati Kamu penyakitnya banyak Kamu adalah penghuni raka Fir'aun pun Yang semua sifat buruk ada padanya Semua sifat tercelah ada padanya Allah katakan Tidak adakah keinginanmu untuk merendah diri Tidak adakah keinginanmu untuk menyucikan dirimu Ini Fir'aun loh bu Suami ibu bukan Fir'aun Anak-anak ibu bukan Fir'aun Jangan pernah katakan Wah anakku sudah mati hatinya Anakku berpenyakit hatinya Apalagi anaknya tetanggaku Naudzubillah Jangan pernah katakan demikian Tapi kalau kita berbicara tentang ciri-ciri Allah jelaskan salah satunya Di surah At-Tawbah Di akhir-akhir surah At-Tawbah Allah jelaskan Bahad Anakul A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَمَاتُوا هُمْ كَافِرُونَ Ada pun orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya Ketika dibacakan Al-Quran Ketika surah turun Ketika peringatan-peringatan Allah turun Maka bertambah ke kafiran mereka Semakin menolak dia Semakin mendengarkan tausiyah Semakin merasa dirinya lebih benar Semakin belajar Semakin merasa dirinya paling sunnah Semakin dia mendekat dengan agama Semakin merasa bahwasannya dirinya yang paling benar Ternyata kita diajarkan agama Diajarkan Al-Quran Kalau ingin bersih hatinya Jangan pernah merasa diri paling bersih Sadaqallahul adzim Masya Allah luar biasa Tepuk tangan buat Ustaz Syam Ustaz Syam terima kasih banyak Ya Allah tadi jelas dijelaskan oleh Ustaz Syam Bicara masalah ciri-ciri yang orang hatinya sakit Nah ini kita bercerbin kepada diri kita sendiri ya Kita gak perlu melihat orang lain nih Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu Ini Masya Allah luar biasa Nah sekarang kita coba kasih kesempatan dulu kepada bintang tamu kita nih Liya, liya mumpung disini banyak guru-guru besar ini Masya Allah luar biasa ini Silahkan ada yang mau ditanya gak? Paling gini sih Jadi aku punya teman Dia itu tipe yang ceria Suka cerita Atau segala macam gitu Tapi Apa yang diceritakan dia Yang aku tahu Semuanya tuh rata-rata dilebay-lebain Berlebihan Terlalu berlebihan Berlebihan banget Iya Jadi Kalau Kalau yang kayak gitu berarti termasuk atau enggak sih Yang hatinya sakit gitu Hatinya sakit apa orang yang lagi sakit gitu ya Kayaknya dua-duanya sih gitu Tapi abis-abis calon baik gitu ya Cuman maksudnya Ngedengerinnya aja sih gak enak gitu Aku sebagai teman aja gitu Agak males gitu ya Bagaimana nih Iya gitu Takutnya nanti jadinya fitnah kan Betul-betul-betul Oke coba ditanggapin dulu ya Para sumber kita Mungkin Ustadz Abimaki mau nijin waktunya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih banyak Masya Allah memang Bukan hanya satu orang dua orang yang seperti itu ya Dia cerita Dia cerita Tapi Biar agak seru mungkin dibunguin Dibunguin Bungunya kebanyakan Tambahin dikit gitu Jadi Jadi biar kita yang ngedenger Orang yang denger juga kayak Oh masa sih gitu Masa sih semangat gitu ya Tapi kan dia suka juga kan Heba aja sih jadinya gitu Jadi kalau seperti itu bagaimana hukumnya Jelas tidak boleh ya Apalagi Melakukan suatu kebohongan Untuk membuat orang lain tertawa Ini Ini mengundang daripada Murka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau mau istilahnya Mau menyampaikan yang lucu Sebaiknya pun Tidak boleh dibumbui Dengan yang bohong-bohong Iya bahkan Ada satu tempat yang sangat indah Kelak yang namanya Masya Allah di akhirat Yang mana Di Akan ditinggali Oleh orang yang Meninggalkan bohong Walaupun dalam keadaan Situasinya itu boleh gitu ya Nah tapi dia tidak mau berbohong Tidak mau berbohong Dengan menyebutkan Saya mau lucu lucu aja Enggak ada bohongnya Kadang-kadang kejadian sama temennya Tapi dibilang Saya waktu itu padahal bukan dia Padahal bukan dia Padahal temennya Padahal temennya Jadi hati-hati Pokoknya yang namanya bohong itu Tidak boleh kita Membiasakan diri dengan bohong Walaupun hanya untuk bercanda Karena apa Akibatnya akan keseringan Dan itu bagian daripada penyakit hati Nah mungkin Syekh ada yang mau ditambahkan Mau nijin silahkan Syekh Itu yang disebut Al-Qalbul Marid Karena Tiga macam kalbu Ada Kalbul Salim Kalbul Marid Dan Kalbul Mayit Ada yang hatinya selamat Selamat dari syirk Selamat dari ria Selamat dari nifak Selamat dari syubuhat dan syahwat Termasuk kata Orang-orang yang menambah Berbohong dalam cerita Bahkan Rasulullah SAW Sudah menancam Orang-orang yang berbohong Supaya orang lain tertawa itu Bisa dilanati Allah SWT Jadi sangat bahaya Daripada Kita cerita Walaupun bercanda Rasulullah SAW Karena Rasulullah SAW Tidak pernah berbohong Walaupun bercanda Sebagaimana ketika ada seorang Tua Seorang ibu Sudah cukup tua Ya Rasulullah Doakan aku masuk surga Rasulullah SAW Menjawab Tidak ada yang tua Masuk surga Astagfirullah Ini langsung Nangis Nangis Astagfirullah Berarti saya tidak Masuk surga lagi Gimana Ini kan bercanda Rasulullah SAW Tapi Bercandanya jujur Tidak berbohong Kata Rasulullah SAW Kalau sudah masuk surga Semua akan kembali Bada usia yang muda Allahu Akbar Masya Allah Tepuk tangan dong bu Ini Masya Allah ya bu ya Ini ilmu pelajaran banget Ini buat kita semuanya Kita gak boleh bohong Event itu Hanya cuma Bercanda Apalagi cerita Permasalahan dengan Gaya-gaya yang lebih lebay Itu termasuk itu Kalau misalnya bohong Demi kebaikan gimana tuh Kan suka kadang Ada yang kayak gitu tuh Jangan jadikan alasan kebaikan Itu sampai menghalalkan segalanya Jangan Sekalipun itu kebaikan Sekalipun itu kebaikan Sekalipun itu kebaikan Tetapi Mohon maaf Jangan Jangan-jangan Nanti jadi kebiasaan Nah itu Setelah tetap aja Bohong aja ya Ini Masya Allah ya Ada istilah bohong ya Kalau kita bilang Bohong Bohong putih ya Bohong putih Misal ada orang Bercanda sama istrinya Kamu yang tercantik Yang selama ini saya lihat Padahal belum Belum benar ya Jadi ini namanya Untuk menenangkan hati Kalau menenangkan hati Kalau kepada pasangan Boleh Tapi kalau kepada orang lain Jangan ya kali ustaznya Gitu ya Kurang lebih jelas ya Lihat Cika deh tuh Temuk tangan Buat liat Masya Allah Luar biasa nih Udah-udah jadi pelajaran juga Buat lainnya Ini buat jamaah yang ada di rumah nih Nanti saat ini Setelah ini Kita akan mendengarkan Ada tausia dari Ustadz Abi Maki Dan juga kita akan mendengarkan Tausia dari Syekh Ali Jaber Dan juga kita akan Ngaji bareng lagi nih Kita akan lanjutkan Pembacaan Nasi Ciala Quran kita Di Surah Al-Baqarah Ayat 270 Sampai dengan 272 Makanya jangan kemana-mana ya Tetap di Islam itu indah Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Allah yang memberikan Kepada hati Rasa cukupnya Akan memenuhi Denganan yang penuh Terima kasih telah menonton